Perpisahan adalah hal yang sama sekali tidak pernah diinginkan dalam sebuah meromah tangga. Tapi karena hal-hal yang sudah tidak sejalan lagi, akhirnya perpisahan pun menjadi hal yang harus ditempuh. Keadaan inilah yang sedang dihadapi oleh aktor Michael Douglas dan pasangannya si cantik Catherine Zeta-Jones. Kabar perpisahan sementara aktor senior Michael Douglas dan aktris cantik Catherine Zeta-Jones memang mengejutkan banyak pihak. Karena keduanya telah bersama hampir selama 13 tahun. Namun keputusan yang diambil tentu untuk kebaikan keduanya. Terutama agar kedua bintang ini punya waktu untuk menyembuhkan diri mereka dari gangguan kesehatan. Seperti Zeta-Jones yang menderita bipolar dan Michael Douglas yang mengidap kanker tenggorokan. Saat ditemui oleh para wartawan di acara promosi film terbarunya di Jerman, aktor berumur 69 tahun ini berkomentar tentang rumah tangganya. Pernikahan keduanya tak berjalan mulus pada tahun-tahun belakangan ini. Termasuk karena penyakit yang diderita keduanya. Pada Agustus 2010, Michael Douglas menyatakan ia menderita kanker stadium 4 yang diakibatkan stres, kecanduan alkohol, dan juga rokok. Sedangkan Zeta-Jones pertama kali melakukan pengobatan untuk gangguan bipolarnya pada April 2011. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Dylan yang berumur 13 tahun dan Carys yang berumur 10 tahun. Well, kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya. Ya, we wish them a very great luck ya. Kalau misalnya mungkin nanti Anda juga agak kangen ya dengan penampilan dari Sarah Michael Douglas ya, tenang aja. Dia ini di Daulat akan berdua dengan Matt Damon untuk menjadi presenters di ajang Emmy Awards yang akan digelar bulan ini juga. Wow, tetap salut dong ya. Walaupun sedang ada masalah dalam latangannya tapi tetap bisa berkarir ya. Salut, salut, salut. Dan ngomong-ngomong soal tadi penyakit bipolar itu ya, sebenarnya itu penyakit psikologis. Jadi kayak gangguan mood seseorang. Kalau kita kan mungkin ada perasaan happy terus jadi sedih. Nah, kalau bipolar ini perpindahan moodnya itu ekstrim. Jadi kalau lagi happy dia bisa sampai loncat-loncat, sedihnya itu bisa sampai depresi sampai ada perasaan ingin bunuh diri. Nah, itu yang sedang dialami oleh Catherine Zeta-Jones. Jadi mungkin dia sedang dalam proses terapi untuk menyembuhkan gangguannya itu ya. Ya, we'll never know ya tentang kehidupan ya. Pokoknya yang pasti adalah semoga mereka bisa menjalani kehidupannya masing-masing. Karena sekarang mereka memutuskan untuk berpisah gitu ya. Sementara kok. Ya, oke.